Kalau sudah mencapai derajat maksimal yang dibutuhkan akan putus Jika mencapai derajat minimal yang dibutuhkan akan nyambung kembali Jadi seperti itu cara kerja rice cooker Jadi apabila teman-teman punya rice cooker yang bermasalah Cek dulu kerusakannya Biar tidak diganti yang baru lagi Kalau beli barunya mahal Kalau cuma ganti alat-alatnya saja bisa ribuan rupiah Bisa lima ribu, bisa sepuluh ribu, bisa tiga ribu, macam-macam Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Ketemu lagi dengan saya rumah tenisi Oke di depan saya ini ada rice cooker Atau yang disebut juga penanak Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa kerusakan-kerusakan yang akan terjadi pada sebuah rice cooker Jadi apabila teman-teman atau sahabat-sahabat punya rice cooker di rumah Bisa dicek sendiri Nanti apa yang terjadi pada rice cookernya Kalau seandainya rusak Apa yang harus diganti dan apa yang harus diperbaiki atau di repair Oke sebelum lanjut ke video Jangan lupa pada teman-teman untuk dukung channel ini biar terus berkembang Utamanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke lanjut Oke lanjut pada pembahasan Sebuah rice cooker itu Pasti Akan terjadi kerusakan Entah itu Ya bukan rice cooker ataupun apa Kipas Pasti adanya kerusakan suatu saat nanti Karena Biasa Pemakaian Pada kesempatan kali ini Saya akan mendatangkan atau menghadirkan kepada teman-teman Macam-macam kerusakan yang akan terjadi pada rice cooker Dari Macam-macam alat ini Dan bagaimana untuk cara mengatasi Kalau seandainya Rusak Rice cooker Teman-teman semua Oke yang pertama kita lanjut Pada pembahasan Seandainya rice cooker mati total Itu kalau mati total Kita atau teman-teman sekalian Kita bisa cek Pertama itu kita cek dari colokan Apakah colokan itu bagus atau tidak Kalau seandainya colokan itu rusak Itu bisa berakibat mati total Atau lampu tidak menyala Lampu tidak akan menyala Jadi pertama kita cek Bagian Colokan Kalau seandainya colokan sudah bagus Kita pindah nomor dua Kita cari alur dari colokan Kita cari yang ada bungkus di bagian ini Yaitu namanya fuse Di sini ada pengaman Apabila ada kerusakan konslet atau apa Atau panas berlebihan Nanti yang akan memutus ini Apa akibatnya Akibatnya bisa juga mati total Selain dari colokan Ada fuse Fuse terbungkus di sini Di dalam ini Jadi kalau seandainya di sini mati Fuse nya Maka di sini lampu tidak akan menyala Atau disebabkan nanti akan terjadi mati total Jadi kalau teman-teman punya res cooker mati total Cek dulu bagian fuse nya Pasti yang rusak fuse Kalau bukan dari colokan Pasti fuse Caranya bagaimana Kita sambung langsung saja Di sini fuse Kita potong bagian di sini Fuse nya buang Setelah itu kita langsung jumper langsung ke sini Melewat ini Langsungkan Jangan melewati fuse Bagian ini kita langsungkan ke sini Jadi Pasti akan menyala lagi Normal kembali Namun Cuma Ada akibat Apa yang kita Lakukan Ya akibatnya Kalau seandainya ada konslet Ada apa-apa Tidak akan Mati Res cookernya Melainkan Kadang pasti Terbakar Atau kobong Atau apalah Di situ Pasti Berakibat fatal juga Namun Apabila cuma Dalam keadaan mendesak Bisa di Sambung langsung dulu Nanti dibelikan Kalau sudah sempat Terus Terus yang kedua Yang ketiga Yang nomor tiga Itu Adanya Saklar Saklar dulu Ini saklar Saklar Pemindah Antara Pemanas dan Pemasak Ketika menanak Nasi Ini akan Ditekan Bagian ini Kita Akan Ditekan Nah Ketika Mau menanak Teman-teman Pasti Ininya akan Ditekan Lalu Ini akan Berwarna Merah Yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi di sini Ketika ini Ditekan Maka Di sini Akan Tersambung Yang akibatnya Nanti Bisa Memanaskan Elemen Yang di sini Atau Bisa Memasak Nasi Jadi Apabila Ditekan Di sini Akan Tersambung Di sini Lampu Akan Merah Akan Menyala Terus Di sini Akan Panas Bagian Elemen Yang ada Di sini Yang di sini Yang nyambung Sama ini Yang bagian Dalam Yang bagian Saya buka dulu Yang bagian Ini Yang bagian Ini Nanti Akan Panas Jadi Akan Memasak Nasi Apabila Elemen Ini Putus Atau Rusak Elemen Ini Rusak Atau Saklar Ini Rusak Nanti Biasanya Terjadi Adanya Semut Di dalam Adanya Kotoran Di dalam Bisa juga Akibatnya Tidak bisa Konik Tidak bisa Menyembungkan Ini Dan tidak Memasak Nasinya Tetap Mentah Jadi Yang bermasalah Di sini Terus Yang ke Empat Yang nomor Empat Itu Adalah Elemen Elemen Dua Ini Jadi Fungsinya Elemen Ini Adalah Penanak Kalau Ini Tidak Atau Mati Kalau Ini Tidak Berfungsi Atau Mati Di sini Tidak Akan Bisa Memasak Jadi Elemen Ini Harus Berfungsi Dua Harus Menyambung Tidak Boleh Putus Terus Yang Ke Empat Yang Kelima Adalah Ini Namanya Ini Adalah Termostat 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 Ketika Termostat Ini Melebihi Panas Melebihi Panas Atau Masih Nasi Sudah Matang Maka Disini Akan Terlepas Awalnya Seperti Ini Kita Dorong Seperti Ini Ketika Ini Melebihi Panas Maka Akan Terlepas Seperti Ini Terlepas Jadi Disini Akan Terputus Bagian Disini Yang Berfungsi Nanti Bagian Elemen Yang Disini Elemen Pemanas Jadi Termostat Ini Fungsinya Adalah Pemutus Ketika Nasi Sudah Masak Jadi Kalau Nasinya Hangus Atau Apa Atau Kering Berarti Termostat Ini Sudah Lemah Tidak Berfungsi Dengan Semestinya Jadi Kalau Nasinya Kering Bisa Diganti Termostat Ini Yang Ini Yang Ada Di Tengah Yang Ada Tonjolan Yang Disini Bagian Ini Tonjolan Ini Kita Ganti Cara Gantinya Cuma Tinggal Lepas Bagian Bagian Pengunci Ini Dua Kanan Kiri Jadi Dilepas Didorong Lalu Disini Juga Dilepas Lalu Lalu Pasti Turun Kebawah Nanti Akan Jatuh Kebawah Cara Pasangnya Juga Sama Jadi Apabila Termostat Ini Rusak Apabila Termostat Ini Rusak Maka Berakibat Rice Cooker Akan Kering Nasinya Terus Selanjutnya Yang Nomor Lima Yang Nomor Lima Adalah Elemen Elemen Pemanas Elemen Pemanas Itu Ada Dimana Bang Elemen Pemanas Itu Ada Disini Jadi Ada Elemen Inti Ada Elemen Pendukung Elemen Inti Adalah Khusus Untuk Memasak Memasak Nasi Elemen Pendukung Ini Khusus Untuk Menghangatkan Nasi Elemen Pendukung Ini Ada Dua Ada Di Bodi Satu Terus Yang Nomor Dua Ada Di Pintu Ada Di Pintu Di Bagian Sini Lewat Jalur Kabel Yang Disini Lewat Jalur Kabel Yang Ada Disini Ini Masuk Ke Elemen Elemen Yang Di Pintu Jadi Kalau Elemen Ini Tidak Panas Tidak Berfungsi Maka Nasi Akan Bau Atau Bisa Juga Tidak Panas Tidak Hangat Nasinya Atau Bisa Juga Nasinya Nanti Bau Busuk Atau Buah Apa Atau Basah Nasinya Karena Penyebabnya Elemen Ini Sudah Tidak Berfungsi Jadi Teman Teman Kalau Punya Nasinya Bau Atau Tidak Bagus Alias Basi Jadi Yang Yang Rusak Adalah Ini Karena Apabila Disini Sudah Masak Nasi Apabila Nasi Sudah Matang Ini Tidak Akan Berfungsi Tidak Akan Panas Lagi Yang Dua Ini Yang Berfungsi Adalah Ini Kalau Ini Juga Mati Maka Nasi Tetap Terus Akhirnya Terus 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 Dingin Tidak Akan Panas Terus Karena Disini Sudah Tidak Berfungsi Karena Disini Akan Pindah Ketika Disini Terlepas Begini Maka Disini Akan Memutus Yang Berfungsi Adalah Ini Jadi Apabila Punya Teman Teman Itu Nah Riz Cookernya Bikin Nasi Basi Atau Bau Cek Bagian Elemen Ini Insyaallah Pasti Bagus Kembali Kalau Tidak Nyambung Kalau Tidak Bagus Caranya Kita Cek Pakai Multitester Cek Apakah Menyambung Atau Tidak Bagian Disini Bagian Elemen Ini Karena Disini Cuma Kayak Lilitan Atau Apa Namanya Elemen Elemen Yang Diputar Putar Putar Nanti Menyatu Langsung Tersambung Kesini Begitu Jadi Elemen Ini Murah Belinya Kalau Rusak Gampang Diganti Setelah Itu Nomor Nomor Tujuh Yang Nomor Enam Yang Saya Bilang Tadi Nomor Enam Adalah Elemen Yang Di Pintu Nomor Enam Adalah Elemen Yang Ada Di Pintu Jadi Apabila Elemen Yang Di Pintu Atau Elemen Pendukung Yang Nomor Dua Dari Ini Nomor Satu Elemen Pendukung Dari Pemanas Ini Nomor Dua Yang Ada Di Pintu Apabila Disini Rusak Maka Berakibat Kurang Bagus Juga Pada Nasi Bau Atau Juga Bisa Basah Nasinya Karena Disini Penyerap Penyerap Air Yang Naik Uap Dari Nasi Akan Diserap Oleh Ini Jadi Apabila Elemen Ini Rusak Juga Berakibat Fatal Atau Basi Sama Nasi Terus Yang Nomor Tujuh Adalah Lampu Kalau Lampunya Sudah Rusak Juga Bisa Berakibat Mati Total Namun Kebanyakan Kalau Walaupun Cuma Mati Lampu Biasanya Tetap Berfungsi Dengan Semula Namun Cuma Kontrol Saja Tidak Ketahuan Apabila Nasi Sudah Mateng Atau Lagi Memanas Atau Lagi Memasak Tidak Ketahuan Cuma Yang Inti Dari Memasak Atau Tidaknya Adalah Ini Kalau Ini Cuma Kontrol Saja Walaupun Putus Lampunya Mati Itu Tidak Berpengaruh Pada Risk Cooker Anda Jadi Itulah Yang Akan Terjadi Pada Risk Cooker Kalian Terus Yang Nomor Berapa Sudah Yang Nomor 7 Hitung Sendiri Bagi Teman Teman Hitung Sendiri Yang Nomor 7 Adalah Ini Ini Adalah Termostat Juga Termostat Untuk Ketika Panas Berlebihan Juga Disini Kalau Panasnya Berlebihan Kalau Disini Termostat Ini Tidak Berfungsi Maka Termostat Ini Yang Akan Berfungsi Ketika Panasnya Berlebihan Maka Disini Akan Mengutus Jika Ini Sudah Tidak Berfungsi Maka Panas Yang Dihasilkan Ini Terlalu Berlebihan Nantinya Overhead Overhead Gimana Ketika Terlalu Panas Disini Nanti Nasinya Bisa Kering Bisa Keras Nasinya Kering Kering Bukan Tidak Tidak Seperti Biasanya Nasinya Akan Kering Jadi Fungsi Dari Ini Memutus Ketika Pemanas Sudah Mencapai Panas Pemanas Sudah Mencapai Elemen Pemanas Sudah Mencapai Panasnya Jadi Akan Diputus Sama Ini Bukan Fungsi Dari Ini Kalau Fungsi Dari Ini Adalah Termostat Yang Ini Fungsi Pemutus Bagi Yang Dipinggir Atau Elemen Pendukung Jadi Apabila Ini Berlebihan Panasnya Nanti Akan Diputus Sama Ini Kalau Sudah Mencapai Derajat Maksimal Yang Yang Dibutuhkan Akan Putus Jika Mencapai Derajat Minimal Yang Dibutuhkan Akan Nyambung Kembali Jadi Seperti Itu Cara Kerja Rice Cooker Jadi Apabila Teman-teman Punya Rice Cooker Yang Bermasalah Cek Dulu Kerusakannya Biar Tidak Diganti Yang Baru Lagi Rice Cookernya Kalau Beli Barunya Mahal Kalau Cuma Ganti Alat-alatnya Saja Bisa Ribuan Rupiah Bisa 5.000 Bisa 10.000 Bisa 3.000 Macam Jadi Dibanding Kita Beli Barunya Lebih Baik Kita Cek Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Pada Rice Cookernya Apabila Mati Total Apabila Tidak Mau Panas Apabila Kering Apabila Basi Sudah Saya Jelaskan Sedetail Jadi Kepada Teman-teman Yuk Simak Jangan Skip Biar Tidak Gagal Paham Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Dupa Like Comment Dan Subscribe Dadah